Intro Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mudah mudahan teman teman semuanya dalam kondisi yang terbaik di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu lagi keycam atau Google Camera untuk teman-teman semuanya Google Camera kali ini datangnya dari developer Burial teman-teman yaitu Burial version 8 yang mana di video saya sebelumnya saya sudah pernah share untuk keycam Burial ini dan kali ini adalah keycam Burial versi terbaru termasuk keunggulan dari keycam ini dia ada sudah mendukung astrofotografi dan juga mode light painting namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen dan juga subscribe oke langsung saja kita install teman-teman namun sebelum kita install terlebih dahulu disini akan saya uninstall ya biar teman-teman tidak bingung bagaimana cara installnya dari awal oke teman-teman langsung saja kita install ya untuk APK nya sendiri sebesar 77,7 MB langsung saja kita install ya kita install seperti biasa jadi sebelum kalian install pastikan dulu HP kalian support ya tentunya kamera 2AP kalian harus sudah aktif kita buka kemudian kalian izinkan semua oke sebelum kita coba satu persatu terlebih dahulu teman-teman masuk ke settingan ya kita masuk ke setting terlebih dahulu karena ada beberapa settingan yang perlu kita setting oke kita masuk ke menu lanjutan kemudian disini untuk enable google photo ini bisa kita aktifkan bisa tidak disini saya enggak pakai kemudian nah ini untuk beralih ke mode 48MP ya disini saya enggak pakai saya pakai yang 12MP saja kemudian untuk akseleri kamera ini karena di HP saya enggak support maka disini saya matikan ya ini untuk telephoto dan juga white angle Oke teman-teman langsung saja kita tes satu persatu untuk fitur kameranya disini untuk mode malamnya ada astrofotografi dan juga light painting Oke kalau putih seperti ini berarti aktif kalau transparan seperti ini berarti nonaktif Oke langsung saja kita tes ya teman-teman nanti untuk kamera mode malamnya kita coba di luar ya seperti itu sekarang disini kita coba untuk potretnya oke untuk potret Oke mode potretnya kemudian selanjutnya untuk video ya videonya oke jalan kemudian untuk panorama panoramanya bisa ini kemudian untuk foto spier foto spiernya bisa oh ya teman-teman di HP saya enggak ada menu slow motion yang enggak muncul disini saya pakai HP Redmi Note 8 di sini nggak muncul untuk menu gerak lambat atau slow motion jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar ya di HP saya semuanya berjalan dengan lancar tidak ada masalah saya semuanya berjalan dengan lancar tidak ada masalah yang terdapat saya semuanya berjalan dengan lancar tidak ada masalah yang terdapat oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like kemudian share ke sosial media kalian dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini oke teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh